Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Gak pernah, baru dia baris krim ini yang saya tahu pernah orang polisi menolak barang bukti. Tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Kamarudin Simanjuntak meminta kliennya tidak langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kuasa hukum Kamarudin, Martin Lukas Simanjuntak pun mengancam akan menginap di gedung baris krim Polri Jakarta apabila kliennya langsung ditahan. Martin mengatakan penahanan terhadap kliennya dianggap sebagai pelecehan terhadap profesi advokat. Apalagi menurutnya Kamarudin mengatakan pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik saat menjalankan tugasnya sebagai pengacara bukan individu. Oleh karena itu, Martin mengklaim puluhan pengacara dari tim kuasa hukum Kamarudin akan ikut menginap di baris krim jika Kamarudin tetap ditahan usai pemeriksaan. Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopan Mas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan penetapan tersangka terhadap Kamarudin diputuskan melalui gelar perkara pada awal Juli lalu. Melalui gelar perkara itu, Kamarudin Simanjuntak disangka terkait pasal pencemaran nama baik dan pemberitaan bohong. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Karena tidak mau menerima alat bukti daripada tersangka yang sudah ditetapkan. Karena alat bukti itu kan tersangka itu berhak menghadirkan saksi, saksi yang meringankan. Saksi itu kan alat bukti, alat bukti yang lain juga yang bisa meringankan daripada tersangka itu harus diterima daripada penyidik. Tapi saya tadi bertanya, apa alasannya penyidik tidak mau menerima alat bukti yang kami berikan? Penyidiknya tidak mau menjawab, tidak ada hubungannya katanya. Di sini kan pacaran, apakah pacaran itu cuma lihat-lihat? Dikatakan pacaran, aku sama cewek sana, pacaran hanya lihat-lihat. Pacaran itu kan berarti ada melakukan sesuatu hal yang dilarang. Itu dibuktikan dengan alat bukti yang kami berikan, tetapi ditolak. Itulah yang membuktikan yang dibilang oleh klien kami, memang cari berbagai wanita. Ketemu muslim-muslim dia, ketemu katolik-katolik dia, ketemu kristian-kristian dia. Kalau nanti bukti itu tidak ada, berarti hoaks dong lagi nanti klien kami. Memacari seorang wanita, pacaran ini bagaimana? Kan tidak mungkin memacari wanitanya lirik-lirik. Berarti ada apa di situ kan? Satu lagi begini, pertama ini sudah diberima bukti-buktinya. Setelah itu mereka rapat di sebelah. Entah dengan siapa, dengan rapat atau dengan pimpinannya. Jadi berubah pikiran. Di sini cuma kita tulis loh. Anda menerima, sudah tanda tangan. Iya bang, tapi katanya kami tidak butuh dulu sebentar. Tidak bisa. Kalau kejaksaan nanti membutuhkan, kami akan ambil katanya. Apaan itu? Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Tidak pernah, baru dia baris krim ini. Yang saya tahu pernah orang polisi menolak barang bukti. Alat bukti lah kita bilang ya. Untuk meringankan terdakwa. Kan terdakwa itu punya hak. Yang tersangka. Tersangka itu kan punya hak. Contohnya, yang meringankan dia. Supaya terbukti bahwa tuduhan yang dibilang kemarin ini itu bukan hak. Dikasih lah itu. Alat bukti tadi. Bukti tadi. Ada berapa pertanyaan, Pak? Ada berapa pertanyaan yang dia menyelidik? Ada, 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 gitu. Jadi dia bilang begini. Aku jadi pusing, Bang. Ketanya. Kenapa kau pusing? Kalau tidak terbukti, hentikan. Saya bilang. Habisnya, Abang bilang harus ke pengadilan. Gimana? Ya, bukti-bukti kan. Kalau berani memang bisa, sampaikan ke pengadilan. Bukan berarti mereka yang saya bukti. Kurang asam benar, saya bilang gitu. Jadi begitulah sistem kerja kita. Maka sekarang malam ini, pergi ke taspen. Tidak boleh lagi tuh di taspen itu berkarir. Apa itu uang pegawai negeri itu? Uang pensional pegawai negeri itu? Bagaimana seorang apa namanya itu? Antonis Posasi bisa berpengantor di situ. Sedangkan pegawai negeri nggak boleh kawin-kawin. Hanya boleh sekali. Menogami. Nggak boleh poligami. Sementara dia mengelola uang pensiunya itu dengan berhura-hura. Kemudian ditanya saya, ada nggak buktinya ini, Bang? Bahwa dia memeras. Nih, periksa kelin saya nih. Mana? Periksa di kelin saya nih. Di handphone-nya ada banyak, ini. Banyak post-notes, saya bilang gitu. Begitu didengar, langsung putus asa dia. Bahwa kelin saya ini, post-notenya didengarkan dan diberikan buktinya. Jadi begitulah. Seperti itulah. Ada lagi? Tadi pertanyaannya? Ya tadi pertanyaannya ada 16 pertanyaan ya. Oh, 16. 16 pertanyaan aja. Sebentar doang kami siapkan tadi ini. Lebih banyak rapatnya. Dan rapatnya mengatakan tidak diterima. Anda tidak terima, kami tinggal di meja. Anda sudah, disini sudah tanda terimanya. Sudah disebutkan disini. Yang jelas ini bukti kami. Periksa yang tiga orang itu. Mila Kosasi, apa namanya itu? Kerisa Mila Yunita, Lela Marlina, dan Rita Yunaya. Itu dia. Periksa. Kenapa dia ngangkang-ngangkang? Dan disetubuhi oleh posasi. Ada videonya ya? Ada videonya ya? Sampai jumpa.